Intro Menjelang akhir tahun 2018, harga sejumlah kebutuhan pokok naik di pasaran. Hal yang sedang lumrah terjadi pada akhir tahun. Mengingat permintaan yang semakin meningkat, sehingga pasokan pun semakin berkurang. Tak tanggung-tanggung harga daging ayam potong yang sebelumnya berkisar 30 ribu rupiah, kini naik menjadi 40 sampai 45 ribu rupiah per kilonya. Berapa harganya sekarang? Sekarang 40. Dulu berapa harganya? 5. Kenapa bisa naik? 5. 6. Di akhir, menjelang akhir tahun ini biasanya naik nggak barangnya? Kisarannya berapa harganya? Berapa kira-kira kisaran naik-kenaikan harganya? 4.000, 5.000. 2.000. Rp2.000. Paling tinggi berapa biasanya, Bu? Rp5.000. Berapa minggu sudah harganya naik? Dari mulai mulai kemarin itu. Mulai mulai kemarin itu. Selain daging ayam, harga kebutuhan pokok seperti bawang merah dan tomat juga mengalami kenaikan. Harga bawang yang sebelumnya berkisar Rp15.000 kini naik menjadi Rp25.000 per kilonya. Sementara harga tomat yang sebelumnya Rp4.000 kini naik menjadi Rp10.000 per kilo. Dari semua ini, yang naik berapa? Tomat dengan bawang merah. Berapa harganya sekarang? Bawang merah, modalnya Rp23.000. Rp24.000 yang besar. Kita jual Rp25.000-Rp26.000. Dulu berapa harganya sebelumnya? Ya sebelumnya Rp15.000, Rp14.000, Rp18.000, Rp20.000. Di petani adanya segitu ya, Bu? Ya kalau petani lain mungkin berapa, tapi memang naik dari sana. Sejak kapan ya naik harganya? Bawangnya ada mungkin Rp1.000. Akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini, beberapa pembeli pun mengeluh karena tingginya tingkat kenaikan harga yang ditawarkan. Ya gimana ya? Susah juga. Dari naiknya harga ini, bawangnya mungkin ada kendala dari segi makanannya itu? Ya kita kan tergantung dari bumbunya, walaupun mahal berpaksa kita beli timpah nggak enak, masakan kan, Bu? Terima kasih. Oh ya.